Intro Halo pemirsa Liputan Event, kembali lagi bersama gue Muliza Maesari Dan sekarang gue sudah berada di G-Expo Kemayoran Jakarta Bagi anda para pecinta otomotif, pastinya tau dong event ini apa? Iya benar sekali, di Indonesia International Motor Show 2014 Mau tau keseluruhannya seperti apa? Ayo ikutin gue Indonesia International Motor Show 2014 atau IIMS 2014 Kembali diselenggarakan untuk yang ke-22 kalinya di G-Expo Kemayoran Jakarta Ratusan industri yang bergerak di bidang otomotif turut hadir di event ini Hingga menarik ribuan pecinta otomotif tanah air Indonesia International Motor Show 2014 dilaksanakan mulai tanggal 18 hingga 28 September 2014 Sebanyak 29 kendaraan penumpang dan 7 mobil komersial berlomba-lomba dalam memamerkan produknya Kedua puluh sembilan kendaraan penumpang tersebut diantaranya Alfa Romeo, Audi, BMW, Mini Cooper, Chevrolet, Daihatsu, Datsun, Ford, Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat, dan Jaguar Sedangkan untuk kendaraan komersial yaitu Vau, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Fuso, Tata Motors, Toyota Dina, dan UD Trucks Selain itu juga terdapat 286 perusahaan industri pendukung Total mobil yang dipamerkan sebanyak 432 unit Dan 23 unit sepeda motor Dengan total boot sebanyak 322 buah Kelengkapan pameran ini terbayar dengan antusias para pengunjung Hal ini terbukti selama 11 hari pameran IMS 2014 mendapatkan lebih dari 380 ribu pengunjung Jumlah yang cukup fantastis dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya Yang hanya mencapai 370 ribu pengunjung Kami tertarik ya karena dari koran-koran gitu ada pameran Kami dari daerah datang sini menilai perkembangan otomotif gitu Saya dari Jambi Pertama kami nengok-nengok mobil-mobil yang terbaru ya Ya mobil terbaru yang kira-kira harga masih terjangkau Bagi kami gitu ya Yang masih di bawah 400 ke bawah gitu Sekarang masih dalam tahap membanding-bandingkan dulu Belum untuk membeli langsung Pengunjung dapat mengunjungi pameran dengan harga tiket yang besarannya dibagi menurut hari Pada Senin hingga Kamis harga tiket sebesar 40 ribu rupiah per orang Sedangkan untuk Jumat hingga Minggu harga tiket mencapai 60 ribu rupiah per orang Ya jadi kami tiap tahun memang selalu datang ke IMS Ya udah melihat produk-produk mungkin yang kendaraan baru atau teknologi baru Ya kadang-kadang juga berburu yang diskonnya gede Mobil yang udah di diskon gede Ya itu alasan tadi tuh Karena satu areal seluruh merek ada dari yang premium sampai yang biasa Acara yang berfokus pada pameran teknologi ini mengusung tema Smart and Safe Mobility Dengan tujuan utama yaitu menyediakan informasi terbaru di sektor otomotif Baik mengenai teknologi ramah lingkungan, energi baru, serta inovasi dan perkembangan otomotif Ya alasan saya karena hendak melihat perkembangan otomotif yang terbaru Mobil-mobil yang paling update dari berbagai brand Dan komponen-komponen aftermarket yang cukup canggih yang bisa dipakai di mobil saya Tahun ini Indonesia dipercaya menjadi tua rumah di sebuah perhelatan otomotif terbesar Yaitu Indonesia International Motor Show 2014 Dalam acara ini sejumlah kendaraan yang pamerkan mayoritas diproduksi di Indonesia Meskipun mereknya berasal dari Jepang IMS 2014 merupakan pameran rutin yang diselenggarakan sejak tahun 1986 Dan tahun ini memasuki tahun pelaksanaan ke-22 Kamera otomotif terbesar di Indonesia ini memiliki beberapa tujuan Yaitu untuk memberikan informasi mengenai industri otomotif nasional dan global serta industri pendukungnya IMS 2014 tahun ini diharapkan dapat memberikan informasi Bahwa Indonesia merupakan pasar produk otomotif yang potensial Dan membuktikan kompetensi Indonesia untuk bersanding dengan negara Asia lainnya Dengan dukungan kebijakan pemerintah Industri otomotif Indonesia akan semakin baik Sehingga menarik bagi para investor di bidang otomotif Memisah satu sekali kan liputan event kali ini Nah ratusan industri otomotif hadir disini Mulai dari tanggal 18 hingga 28 September 2014 Tapi sayang sekali nih saya Mulita Mesari harus pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan liputan event Sampai ketemu di event-event selanjutnya Bye bye Halo pemirsa Saya Lisa Levina sekarang sudah berada di Jakarta Convention Center Di JCC ini sudah ada event besar yang bernama Kompas Travel Fair 2014 KTF ini menggabungkan tiga konsep Yang pertama pameran, talk show dan juga penjualan promo tiket dan paket wisata murah lainnya Masih penasaran? Yuk ikutin saya Kompas Travel Fair 2014 Kompas Travel Fair 2014 diadakan pada hari Jumat tanggal 26 hingga Sabtu tanggal 28 September 2014 Tema yang diangkat yaitu adalah Start Your Unstoppable Journey Dengan tujuan memberikan apresiasi terhadap perkembangan dunia wisata Yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun Event ini menghadirkan Biro Perjalanan, perusahaan maskapai penerbangan, hotel, tourism object, travel equipment dan juga tourism board Pameran wisata yang diselenggarakan oleh harian Kompas ini menawarkan beragam promo wisata Kompas Travel Fair 2014 menghadirkan 8 maskapai penerbangan lokal maupun internasional favorit Antara lain Garuda Indonesia, Qatar Airways, Citilink, China Airlines, Jetstar, Malaysia Airlines, Singapore Airlines dan Catai Pacific Untuk promonya sendiri karena kita dari China Airlines kebetulan hub kita dari Taiwan Jadi yang paling utama kita mempromosikan tentang Taiwan kita Itu kita ada diskon dengan harga spesial Bisa beli tiket aja, bisa juga beli paket tour Jadi dia ada free and easy gitu paket yang udah termasuk tiket sama hotel Ada juga yang udah including paket tournya Jadi terserah penumpang mau ambil paket tour atau tiket only Kemudian kita juga ada rute Hong Kong Hong Kong juga harganya cukup murah kalau dibandingin dengan airlines lain Terus ada Amerika, Korea, Jepang Dan kebetulan juga bulan Desember nanti kita akan ada pesawat baru Itu Boeing 777 Itu kita akan punya premium ekonomi Jadi untuk tempat duduknya itu jauh lebih besar Enggak jauh lebih besar sih Maksudnya dia di antara bisnis dan ekonomi Dia berada di tengah-tengahnya Jadi tempat duduk juga lebih lega Terus premium bisnis kelasnya sendiri itu udah flatbed Jadi kalian gak usah bayar harga first class untuk dapetin flatbed gitu Ya untuk sementara untuk pameran ini sih kita semua rute kita kecuali rute Eropa sih kita ada perombong Yang pasti sih kalau diharapkan ya pasti China Airlines lebih terkenal lah ya Bisa dikenal di seluruh dunia istilahnya Maksudnya terutama di Indonesia ini karena ada pameran kompas Terus ya supaya orang-orang juga tau lah maksudnya kalau China Airlines itu punya Taiwan Karena mungkin banyak yang ambigu namanya China Airlines tapi kok hubnya di Taiwan bukan di China gitu Jadi saya disini mau berharap aja supaya China Airlines lebih dikenal Oke untuk pertanyaan selanjutnya apa harapan untuk kompas travel fair sendiri Cici bagi Cici dan bagi teman-teman dari China Airlines Harapannya ya semoga tahun depan diundang lagi ya kitanya Ya kitanya diundang lagi terus dan semoga juga mereka bisa memberikan servis yang lebih baik untuk airlines-airlines Atau peserta-peserta pameran dan ya semoganya ke depannya lebih baik lah untuk kompas dan untuk China Airlinesnya juga Semoga bisa menjalin kerjasama yang lebih baik Ya pemirsa sekarang saya udah ada di bootnya Hard Rock Hotel Bali Dan sekarang saya udah bersama rekan dari Hard Rock Halo Atas nama siapa? Karendra Oke saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang Hard Rock Bali Mas Oke boleh cerita sedikit tentang promo apa sih yang ada di Hard Rock sendiri? Di KTF ini kita ada promo private voucher Jadi para tamu bisa bayar 500 ribu dulu di muka Lalu pada saat cekin nanti bayar 500 ribu lagi Jadi harga kamar kita sangat spesial dengan 1 juta net per malam Oke Selain itu mungkin ada promo yang lainnya? Tentu kita ada promo juga kita mempromokan paket New Year's kita Paket Christmas dan juga paket meeting kita Oke terus dari Hard Rock sendiri nih apa yang diharapkan untuk kedepannya nih dari event ini? Dari Kompas Travel Fair ini ya kita mengharapkan kita selalu berpartisipasi Karena ini udah tahun ketiga kita berpartisipasi di Kompas Travel Fair atau MAR Dan kita mengharapkan tahun-tahun ke depan lebih besar lagi Lebih banyak pengunjung lagi dan tentu akan kita selalu support Oke Terus dari Hard Rock sendiri apa sih harapannya ya untuk KTF selanjutnya? Ya harapan kita setelah berpartisipasi tentu lebih banyak pengunjung lagi yang datang Kita bisa mempromosikan Hard Rock Hotel Bali dan juga Bali pada umumnya kepada teman-teman di Jakarta dan di Kompas Travel Fair ini Menurut saya sih bagus banget Jadi lebih banyak orang biar orang pada kalau misalnya mau keluar negeri lebih mudah dan lebih efisien gitu Teman-teman di kantor sih Jadi ada teman-teman juga di kantor pada mau beli tiket nah sebenarnya di sini gitu Katanya datang aja ke Jessie sih gitu Kritik sarannya sih sebenarnya harganya cukup bagus ya cukup berkualitas tapi memang masih sedikit mahal Kalau bisa sih ya kalau bisa sih lebih terjangkau lagi dan lebih murah lagi gitu supaya banyak peminatnya lagi gitu kan Tahun ini Kompas Travel Fair 2014 sukses menarik lebih dari 60 perusahaan yang terdiri dari 24 travel agent, 4 tourism board, 4 cruise, 8 hotel, 4 wahana wisata bank, 9 aksesori travel dan juga sektor pariwisata pendukung lainnya Dalam event ini pengunjung berkesempatan mengikuti lelang tiket pesawat rute Jakarta-Singapura dan Jakarta-Bali Terdapat pula tiket super promo Jakarta-Singapura yang bisa dibawa pulang oleh pengguna kartu kredit bank CIMB Niaga Pengunjung juga berpeluang untuk menikmati program hot seat dengan super promo truer dan travel package serta night sale dengan sale on certain time everyday Event ini juga dimeriakan beragam acara menarik seperti presentasi, talk show dan sharing session Ya pemirsa dari tadi saya udah keliling-keliling di main lobby Jakarta Convention Center Namun sayang sekali waktu yang memisahkan kita dan akhir kata saya Lisa Levina beserta kameramen Mayenda Udayana Mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di liputan event lainnya Terima kasih telah menonton! Halo Mirsa liputan event, nah kali ini gue William ada di The Color Independence Artist Festival Seperti di belakang gue ada poster yang adalah line up dari The Color Independence Artist Festival Seperti ada David Choi, Joseph Vincent dan juga Sam Hugo dan Kurt Schneider dan Ryan Higa Itu pasti kalau misalnya penikmat Youtube pasti tau ya dengan mereka semua ya Pengen tau keseruan seperti apa dari konsert ini ya, this special konsert for youtubers ya And youtube lovers ya pastinya You gotta have to follow me, so follow me Para penggiat youtube internasional ternyata tak bosan buat menggelar petunjukkan Indonesia Yap, dirangkum dalam sebuah konser bertajuk The Colors Independent Artist Festival Para youtube stars dari negeri Paman Sem ini memayarkan talenta masing-masing Dari yang cuma akustikan sampai ahli dalam memetli lagu Semuanya hadir di tenis indorsenayan Minggu 28 September 2014 Di promotori oleh Full Color Party, konser tersebut sempat dibuka oleh penampilan rahasia yang membawakan beberapa lagu Termasuk Stay With Me milik Sam Smith yang menghangatkan panggung tersebut Selang 15 menit, panggung diserahkan kepada Sam Sui dan Kurt Hugo Schneider Dua musisi cerdas yang beken di Youtube ini langsung menghajar panggung dengan lagu enerjik Make It Up Keduanya menunjukkan kebolehan mereka dalam memetli Treasure milik Bruno Mars dan Get Lucky dari Pharrell Williams Ya halo Mirsa Liputan Ibe dan kali ini gue William sudah ada di dalam tenis indorsenayan ya Tempatnya diadakan Full Color Immunition Artist Festival ya Dan di belakang gue tempatnya ada Sam Sui dan Kurt Hugo Schneider yang lagi Pasti memanjakan para fansnya dengan lagu-lagunya yang tentunya pasti memorable banget ya Tempatnya pasti masih banyak lagi yang akan ditampilkan di Color Independence Artist Festival ya Tempatnya ada Diga Iga, ada Joseph Vincent, ada juga ada David Choi Nah pastinya mau tau banget kan kelanjutan dari konser ini tetap ikutan gue di Liputan Event Sam Sui tampil selalu enerjik dan terus berkomunikasi dengan para audiens yang tentunya terlihat sangat antusias nih Setelah dua lagu update, Sam Sui coba meredamnya dengan lagu-lagu galau, Shed Out, salah satunya Sui yang melanjutkan aksinya dengan Matt Lee, Somebody I Used To Know dari Gautier, Good Time dari OCT dan juga Starship dari Nicki Minaj Dalam kesempatan ini, Kurt dan Sui juga bagi-bagi CD gratis bertanda tangan mereka yang jelas langsung diserbu para fans di bagian kelas festivalnya Sebenarnya sebagai menutupnya, beberapa Matt Lee lagi seperti I'll Be There dan Man in the Mirror dari Michael Jackson Don't Stop Believing dari Journey, Fireworks dari Katy Perry dan Hold It Against Me dari Britney Spears juga tak lupa mereka bawakan Sam Sui dan Kurt Hugo Schneider mengakhiri show mereka dengan lagu Don't Want an Ending Nah, giliran Joseph Vincent nih yang terpilih buat manggung selanjutnya Berbekal dengan gitar akustik di kedua tangannya dan pembawaannya yang cool Vincent coba menenteramkan crowd dengan lagu andalannya Bumblebee Tidak hanya membawakan lagu-lagu miliknya seperti If You Stay dan My Girl Dia juga turut mengcover lagu-lagu hits seperti Root dari Magic, Stay With Me dari Sam Smith dan Beauty and the Beast Iya, sekarang kita dapat salah satu penonton dari The Color Independence Artists Festival Boleh minta pendapatan tentang konser ini gimana? Seru sih, lumayan seru konsernya Kan selama ini kan nanti cipu dari Youtube-Youtube gitu kan, terus kalian jadi kelihatan langsung jadi asli Di sini mau nonton performa siapa? Ada sih yang pertama, Sam Sui sama Kurt Hugo Mungkin ada pesan-pesan untuk The Next Concert gimana? Mungkin di perbanyak kali ya Dan ini kan konsepnya seru menurut saya Jadi kan konsernya kan di round-down Musiknya langsung diambil oleh penonton salah satu Mungkin lebih seru Rasa penasaran para pengemar Musiknya langsung di wilayaki juste yang dium hören Rasa penasaran Bijak K15 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 K16 Terima kasih Bagian ref dari lagu I Miss You Karya Blink-182 Yang pasti langsung disambut riuh Para fans di bawah panggung Nah, sebagai penutup Ia menanyangkan untuk pertama kalinya Proyek video klip bertajuk SWG Yang menceritakan soal Kisah cintanya dengan seseorang yang ia cintai Meskipun endingnya Kocak parah Opro sih konsernya seru Sebenernya rame, cuman tadi Dari awal-awal kondisinya ya Kurang, awal-awal band rame bukanya kurang hot Tapi lainnya seseorang oke sih Jadi kita feelnya dapet lah Apalagi pas di asa quiz layan 3 Itu kayaknya wow banget Sampe selangat Ada dia Sebelumnya ngucapin selamat dulu Buat full color Yang udah bisa datengin YouTube Star Keren banget acaranya Cuman kayaknya audiensnya Lebih kompak kali ya Soalnya kayaknya banyak yang Ya duduk-duduk Ngobrol-ngobrol Tapi acaranya sih oke Oke banget semuanya overall Sebenernya kesini buat seru-seruan doang Gak ada yang ampe Harus ini Temen gue deh Yang kepengen banget Tonton Joseph Vincent Yang satu Kepengen banget temen Ryan Higa Jadi kita udah Kita otonya rame-rame sih Dua orang itu sih Emang yang paling wow banget Dari tadi Harapannya acaranya Bisa dibikin ulang aja Yang ketemu Ryan Higa lagi sih Gak apa-apa sih Kalau ketemu dia lagi Gue gak nolak kok Full color party Enggan mengakhiri semuanya dengan garing Sebagai penutup David Choi lah yang jadi musisi pemuas para fansnya Dari lagu romantisnya seperti By My Side Sampai Can't Take This Away Semuanya dilantunkan Menariknya Di akhir konser David Choi juga memberikan kejutan Buat fans yang tengah berulang tahun di bulan September Seru Terus rame Yang paling keren sih Sam Sui nya sih Gitu aja Dua Sam Vincent juga bagus Kalau yang Sam Sui sih Iya keren Dia emang keren Terus Kalau Joseph Vincent gimana? Keren Kalau aku Let It Go Let It Go sama Let Her Go Yang Sam Sui Rune Aku sih pengennya Youtuber Pengen Ini apa Boys Avenue Boys Avenue Boys Avenue Kalau bisa didatangin deh ke Indonesia Sama Tiffany Boleh tau namanya siapa? Ha? Maya Dewi Kita berharap Full Color Party Ataupun promotor lain Mulai mau mendatangkan youtuber-youtuber lainnya ke Indonesia Oke gak terasa acara sudah berakhir nih Gue William Grenady beserta kameramen Fagra Hanif Undur diri dulu ya Sampai jumpa di event-event yang gak kalah serunya lagi Bye-bye Anyway PoIO